Pemirsa Kuasa Hukum Kubu Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis tidak terima keugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi disebut salah kamar. Todung menjelaskan MK mempunyai kewenangan dalam menangani sengketa Pilpres dalam artian yang lebih luas. Kami tetap menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat untuk menyelesaikan semua perselisihan hasil pemilihan. Jadi salah kalau dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Itu perspektif yang sangat sempit. Kalau kita melihat pengalaman di negara lain, di Austria, di Kenya, di Malawi, semua pemeriksa persoalan persengetahuan pemilihan umum itu dalam perspektif yang sangat holistik. Jadi saudara-saudara, kalau saudara juga membaca pasal 22E Undang-Undang Naseh 45, kalau saudara juga membaca pasal 24C Undang-Undang Naseh 45, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil bahwa Mahkamah Konstitusilah tempat untuk menyelesaikan semua persoalan pemilihan umum bukan saja mengenai perolehan suara, tapi juga mengenai pelanggaran yang disebut terstruktur, sistematik, dan masif. Kita ini sebetulnya sudah mengenal di Mahkamah Konstitusi ini apa yang disebut dengan judicial activism. Tadi teman-teman dari termohon dan pihak terkait itu lebih bicara mengenai judicial restraint. Kalau saudara tahu, MK ini kan didirikan tahun 2003 oleh Ibu Megawati. Kalau kita bicara mengenai uji matril, uji matril itu pada waktu itu hanya untuk undang-undang yang dilahirkan setelah tahun 2003. Tapi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya dan menguji peraturan perundang-undangan yang dilahirkan even pada zaman kolonial. Sehingga saudara melihat uji matril terhadap KUHP yang menyangkut hadsai artikalun, penyebar kebencian. Saudara melihat baru-baru ini ada putusan dari Mahkamah Konstitusi juga yang menyangkut pasal 310 KUHP dana menerima pencemaran nama baik. Dan juga undang-undang nomor 1 tahun 1946. Jadi salah kalau pihak Paslon 02 mengatakan bahwa kewenangan MK itu sudah ditentukan baku dan tidak bisa dilewati. Itu pikiran yang statis. Pikiran yang sangat... Terima kasih. Terima kasih.